Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung 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 Hari ini, sesuai dengan aturan dan kesepakatan, kami, Nia Usman, Pasti Sabi Lulungan, datang memenuhi undangan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk diadakan pengocokan penumeran. Dan Alhamdulillah, kami diamanati nomor 1. Buat saya, semua nomor baik. Ketika saya diamanati nomor 1, ini bermakna sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi, Nia Usman, Pasti Sabi Lulungan untuk menjadikan Kabupaten Bandung menjadi nomor 1 atau dalam kata lain Kabupaten Bandung yang unggul. Nomor 2 dicangking kupasangan Yena Iskandar Maksum, Katutmanten Kapten Persi Bandung A.T. Prizal, Anudide Del Kuparte PDIP Turpan. Alhamdulillah beralamin, hari ini saya, Yena Ateb, mendapatkan nomor 2, arti nomor 2 bagi kami berdua adalah damai. Jadi kami cinta damai, apapun nomornya, yang penting bagaimana saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita bisa melindungi masyarakat. Jadi ancaman COVID-19, tentunya menggunakan protokol kesehatan di era new normal ini. Tidak ada jargon yang harapan? Sangat sesuai, Alhamdulillah. Jadah banyak, bu. Jadah banyak, bu. Apa yang dua-dua? Jadah damai. Damai. Oh, oke. Salam dua jari. Sihat damai. Sejarah ningkitu nomor pamungkas nyeta tilu dicangking kupasangan Anudide Del KupKB, Partai Nasdem, PKS, Jeng Partai Demokrat, Nyeta Dadang Supriyatna, Anupapasangan Jeng Selebritis Sahrul Gunawan. Nomor tiga, merupakan yang sempurna menurut saya, bahwa Islam, Iman, Ihsan. Dan untuk kehidupan, sehari-hari, tanpa Ihsan itu tidak sempurna. Namun, merupakan yang sangat sempurna. Dan ketika menurut kata Sunda, Sri Lomudunya, itu kan, artinya keberuntungan. Insya Allah, kami berdua akan melakukan perubahan yang lebih baik. Dan saya cakap terima kasih kepada KPU Bawaslu dan juga Pak Kapolens pada hari ini. Dan harapan ini bisa lakukan sampai selesai. Terutama saya berharap, dan terhadap ASN ya, untuk digagang. Karena ini saya mengatakan bahwa kami sudah menatangin fakta ini kita, dan ini harus diikuti secara fair, secara adil. Saya berharap, pesta demokrasi yang berlaksanakan Kabupaten Bandung ini bisa menghasilkan yang terbaik. Biarkan masyarakat yang memilih, yang ada giring, ada intimidasi. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, ngagehingka sakum na masyarakat Kabupaten Bandung, anuboga hak pilih dina etah hajat demokrasi. Sangkan milih luyukana karep jengkayakinan ati sanubari sewang-sewangan, serta ulah nolihkana intimidasi, atau intervensi di tim pemenangan paslon selasai di calon Anumanabae. Pertama, kita mengapresiasi pasangan calon yang tidak membawa pesertanya. Dan maklumat ini artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum paling tertinggi. Jadi kita akan melakukan upaya-upaya, manakala ada pasangan, ataupun pada saat pelaksanaan rangkaian pilkada ini, yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang ingin kita ini, sehingga keselamatan warga masyarakat menjadi hal yang paling penting. Piken Satulina, Luyukana Ranggeyan Agenda Pilkada Kelawan Mareng 2020, etapa solon Bupati Jengwakil Bupati Bandung Anuti Lute, bakal nincak mangsa kampanye Jero 70 Hijipoi, anubakali pitembeyan tanggal 20 Genep September, tepikat tanggal 5 Desember 2020. Sejenoningkitu, Piken Prak-Prakan Poyan Nyoblos, bakal dilakonan tanggal 8 Desember 2020. Yohana Kurniawan, Bandung TV